Pemirsa Menteri Dalam Negeri menolak peredah pesan tren yang diajukan pemerintah dan DPRD Jawa Barat. Menanggap pihak tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rusanung Ulu menyatakan agar permintaan para kiai dan ulama di Jawa Barat tetap terakomodasi, pihaknya tengah menyusun pergupi yang ditargetkan bisa dimenakan mulai 2020. Ditemui usai melantik DKM Masjid Al-Jabar di Gedung Sate Bandung, Senin pagi, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rusanung Ulu menyatakan, meski peredah pesan tren telah ditolak mendagri, pihaknya tetap akan mengakomodasi permintaan para kiai dan pesan tren dalam bentuk pergup. Pergup tersebut salah satunya untuk mengakomodasi bantuan fasilitas yang dibangun rekanan bagi pesan tren. Kalau lewat bantuan, bantuan sosiba ini kan tidak bisa berturut-turut. Tahun ini dapat, tahun depan tidak. Sementara perhatian terhadap atau kebutuhan pesan tren kan tiap hari, tiap tahun. Begitu juga. Kenapa tidak kalau SD bisa dibangun, SMP, SMA bisa dibangun oleh pemerintah secara reguler. Kenapa tidak? Tahun yang akan datang pun, kondok pesan tren bisa diberikan bantuan seperti hanya pembangunan SD, SMP, lewat rekanan, lewat lelang. UU menambahkan pergup tersebut sedang dibahas oleh tim dan ditargetkan selesai 2020.